hai oke kita kembali lagi di fc channel kali ini kita akan ngetes game yang katanya paling berat di Android tukar X3 kita tidak tahu akan memainkan game ini atau tidak agak malas juga main game mobile sekarang akhir-akhir ini ya ini agak beratnya pun agak berat sih kayaknya belum optimal ini kita sekali lagi berjalan di hub di chipset snapdragon 870 ya sepertinya sudah lancar tidak ada masalah di intronya cuma tadi loading mungkin ya masih basa data mungkin karena sambil nge-record jadi pasti ada penurunan performance dan saya ini dede dan kondisi ini ya Hai apa sih namanya hewan baterai sengaja benda overheennya di 87 sempurna gelombang cukup lancar tidak ada masalah loh aku lagi jadi ingat kayaknya nge-forfit hit awalnya kayak gini balapan Hai 200-40-200-60 kerabatan perencang mustahil bro di jalan raya jadi penyakit penyakit namanya tadi masih ada ini ya graphic errornya gitu ya nggak kebaca gitu ya mungkin masih dalam patah pengembangan ini setting default ya belum diubah-ubah tuh ya masih bermasalah ini graphicnya masih bermasalah di snapdragon 870 aku tahu apa yang spesial dari game ini akan berat dan mengetahkan orang yang mengeluh tidak disumur di game ini padahal sama aja kualitasnya sama speed itu no limit atau apa sih namanya ke real racing tiga dan kita ubah graphic graphic kita set kanan semua blur on semuanya sama aja sama aja default sama rata kanan ya playable di 870 silap di 870 maka ada kan ada graphic error gimana nih rem kok nggak pake banget mesin blur ya ada mesin blur yang dikit kita coba satu misi ini saya menyedi tablet ya bukan HP salah makanya layarnya kanan kiri hitam karena tablet layar 14 inch agak mengotak agak mengotak bukan white kayak smartphone pada wombnya atau layar monitor bagus tidak ada masalah tidak terasa berat-berat gimana gitu dan pasti akan lebih lancar kalau tidak merekod ya baterai 35 derajat tidak terlalu panas karena saya ini di mode hemat cepat baterai maksudnya jadi nggak akan panas-panas amat juga bagi yang ingin lebih sempet lagi mungkin bisa dinaikkan ke gaming mode tapi mungkin suhu nya bisa 40 derajat dan dan apalagi iya ini mah seperti ini force speed ini force speed hit hit atau di sport speed speed pada momenya lah hehehe ya masih itu kadang-kadang loading ini ini nya ada rolling map nya rada telat mungkin kalau pakai 8 jen 1 lancar mungkin atau ini karena belum optimal aja kali di setiap day 98 70 ya itu finish ya sih berasa nggak 60 fps atau lebih mungkin sekitar 30-an kali ya mungkin iya nggak nggak 60 fps ya ini satu-satunya game yang di bawah 60 fps nya berasa ini memang berat katanya coba kita turunin semua eh ini naikin resolusinya dulu mesin blur kita matikan ini kontrolnya kita ubah aduh susah banget nih pakai gyro tidak terlihat perbedaannya kalau dilihat mata mah mungkin kalau fps kelihatan bahkan rata kiri lebih lebih lancar tapi nggak terlalu banyak perubahan lancarnya mungkin naik sekitar 10 fps mungkin nah kali ini kita akan bermain menggunakan HP kentang yaitu Mediatek G95 HP yang semua orang mungkin punya HP yang merakyat eh chipset yang merakyat saya bukan HP HP banyak semua HP kentang 95 atau 90 atau 96 atau mirip-mirip lah yah berasa banget berat ini setting allow apa ya atau default iya berasa ini tapi aduh apa lagi nih iya ini ngerasa ngerasa banget deh tapi bagi yang biasa ngelak-ngelak kayak gini sih ya silahkan saja ya tapi kayaknya sih kalau buat kompetitif atau gimana kayaknya nggak banget ya karena kadang-kadang nggak ngerespon ketika belok karena pas pas pencet pas ngelak itu nggak bakal ngerespon itu ini kita coba satu misi mana ya ini ini aja lempeng jalan lurus ini ayo eh hehehe 1 baru maju ini setting default kayaknya ya saya lupa lagi atau sudah saya setting soalnya saya sudah nge-record pakai hape ini cuman salah jadi malah port tight jadi cuma kecil banget ini saya record ulang not bad tapi ngelag rasa ya kita coba ganti graphic oh letak kiri ternyata ditambah letak kanan semua maksudnya resolusi satu aja masih jalan masih ya begitulah masih ngelag kalau buat ini rincangan-rincahan susah nih kalau kayak gini by the way walaupun ngelag tapi kayaknya lebih mulus ini ya daripada yang Snapdragon 870 kadang-kadang missing texture kalau ini kayaknya gak ada missing texture karena ini berat nih agak kurang respon dari beloknya mungkin kadang ngelag bagi anda yang suka dengan ngelag-ngelag begini silahkan saja anda mainnya menggunakan media detek 90 tech 95 96 99 kayaknya lebih lancar kayaknya karena lebih optimal dia lebih stabil ada duduk nah itu rasa banget itu ya tau kenapa berat ya game ini ya apa kan open world gitu soalnya dari tampilan kayaknya gak terlalu special-special amat dibanding yang udah ada gitu dan yang udah ada tuh gak pernah ngelag-ngelag kayak gini ya demikianlah jadi coba kita game yang katanya paling berat car x street di snapdragon 870 dan mediatek 95 ke 95 oke terima kasih mantan jangan lupa terima kasih